Hai teman-teman Hari ini kita mau challenge Challenge kita bakal di mobil ke tempat Satu tempat yang kota Itu kita belum pernah kita kunjungi Ntar kita challenge di dalam mobil Kita sekarang mau ke suatu tempat Ke suatu kota yang belum pernah kita kunjungi Kotanya entah dimana Tapi masih Pulau Jawa ya Siap? Nanti di dalam mobil kita mau challenge Kita mau pilih, kita belum tau ini mau kemana Jadi tetap ikutin video kita Dan teman-teman jangan lupa subscribe Sekarang, come on Teman-teman mau tau kan kita mau kemana Kita juga belum tau Maaf ya, ini dia tutupin Tidak ada slatingnya Kita gak bawa cover sengaja Biar gak terlalu banyak bawaan Oke deh, lanjut ya Lanjut Siap, abisain dulu, masih ada yang ketinggalan Satria, Satria udah Hadir Satria 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 hadir 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 Terus sumpit tinggal gini aja Berlalu semuanya berlalu dulu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 kita bakal ke kota mana aja ya, kita bakal apa ya mah? di rolet ya? di rolet rolet, oke kita panggil mama mama! mama jurinya mama jurinya sekarang kita mau menentukan kita mau pergi kota mana, ini lagi ada di rest area ke 47.000 sebalunya oke? teman-teman yang jadi juri kakak, kakak kamu kan punya pacar lima ii gak mau kakak aja udah kakak aja lihat dulu kesini ya dong liatin sini iya kan kakak aku punya pacar yang banyak ya itu kota mana aja jauh-jauh kak lihat kan kita jangan jauh-jauh banget mana? ii pekalongan dong, jauh ii biarin pekalongan mana sih? iya pekalongan mana sih kak? lewat tengah kan? lewat tengah kita kasih beberapa opsi ya ke 3 ya 1,2,3 oke, sekarang kita pilih lagi yang mana yang buat tugas sekarang coba, aku pencet satu pekalongan nanti kita bikin rolet di perkecil lagi roletnya surabaya surabaya coba mama selaku ya coba nanti kebagian gak? nanti papa yang milihnya lah udah, kalau usah di rolet lagi di antara 3 itu yang mana ya iya nanti di antara 3 ini yang mana? iya iya aku Semarang mama Semarang Semarang udah berarti di antara 3 itu aja ya sekarang tadi apa yang lupa? kalau itu kota apa sih? pekalongan surabaya, pengalongan, Semarang Semarang oh antara 3 itu ya pengalongan, Semarang ya cerita eh, selamat eh oke, tinggal 3 lagi semarang kita mau ke Semarang sekarang siap kak Semarang? siap? siapa? di sebarang ada apa ya? ada lawang sewu ada lawang sewu ada lawang sewu lawang sewu lawang sewu tempat syuting untuk anak berang-berang bawa tongkat berangkat oke, sekarang kita udah masuk kemana ini? ke jalur Kertajati ya lewat Kertajati hehehe 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 betul oke, Daddy tuh, Sabrina-nya ketiduran ga kesian capek kanjung Kertak? kanjung Kertak? tapi kok ditutup sih? jadi gimana dong kita lewat mana? lewat sini langsung memaksa lewat sana hehehe tapi kayak ada bekas-bekas gitu aduh, Sat kak, gimana ini perjalanan kak? masih panjang? kalau mau pesannya? kita masih sekarang kita lagi ada di kotak Cirebon teman-teman makai jadi selama perjalanan kita mau makan hanya makanan khas kotak tersebut ya makanan khas makanan oi 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 udah datang belum? belum oke guys sekarang udah pukul 9 malem dan kita nih berada di mana? gak tau jadi rencananya kita tuh mau ke Semarang mau ke Jawa Tengah tapi via tol dan ternyata di perjalanan tolnya itu one way jadi searah kita hanya arah ke Bandung sama Jakarta aja guys jadi kita ke arah Jawa nya tuh ditutup dan kita nyobain jalur biasa nyauh banget kesian anak-anak kita masih di daerah berpis kalau gak salah ya? teman-teman kayaknya kita kata mama papa katanya kita mau tidur SR ya di mobil tapi gak jadi karena kita udah malem terus ternyata tadi kamu tidur ya? ini biasanya sepanjang jalan kalau biasanya kita mudik ke arah selatan banyak posko-posko mudik ternyata di sepanjang jalur pantur ini kita gak nemuin posko-posko mudik kita isi rahat susah banget kasian Sabrina kasian Sabrina kasian kalian kalau kesini jangan keluarnya deh jangan keluar dari mobil deh panas malem-malem juga panas jadi di luar ekspetasi kita kita pengennya merasakan suasana mudik perjalanan jauh keluar Jawa banyak posko-posko mudik seperti ke arah jalur selatan kayak ke Ciamis Tasi ternyata sepanjang jalan pantur ini kita gak dapet dong posko-posko mudik kita susah buat istirahat tadinya kita mau cari masuk tol di daerah malah tadi di daerah Sumedang tol ditutup kita sampai daerah Cirebon masih ditutup juga jalur tol untuk ke Jawa nya dan sekarang kita berada di gak tau gak tau dimana ini yang pasti masih jauh antara dari sini kota Semarang itu ternyata lebih jauh dari dari sini balik lagi ke Bandung karena tanggung kita udah di perjalanan terus kayaknya kita mau cari dulu penginapan kita mau balik lagi ke arah kota Cirebon oke ya balik lagi ya pokoknya gak ikutin aja video kita balik 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 wai temen temen eh aku mau cari rewetnya kayaknya tuh kita langsung deh langsung kemana langsung enggak deh kayaknya iya karena ini luar ekspertasi kita tolnya tutup one way terus udah gitu gak apa-apa emang di sini tidak ada penginapan gak ada di sini iya di sini panturan ini mah ini kita ada di jalur panturan sekarang kita balik lagi ke Cirebon kita nginep di Cirebon balik lagi ke Jawa itu gimana besok itu besok gimana besok kayaknya pulang dulu deh ihh nanti dari itunya kita kesini sama Senja kan mau ke Kuningan kalau jadi iya karena kita tadi ada dari sana mau ke kota Kuningan juga tadinya udah kita nyampe Semarang kalau lewat tol kita nanti dari Semarang langsung ke Kuningan tapi jadi kita gak jadi ke Jawa Tengah dong iya cancel cancel jadi kita mau tidur dulu di kota Cirebon kayaknya mau balik lagi ke Bandung dan lusa sebenernya kita mau balik lagi ke Cirebon oke bareng sama Senja gitu ya iya coba dulu iya guys kita coba mau cari tempat nginep dulu tempat tidur bye hotel hotelnya udah penuh terus kita gak jadi ke Jawa ke Jawa Tengah kita tuh sekarang masih di perjalanan juga jam setelah ini udah pagi lagi tapi 24 jam ya 24 jam di dalam mobil oh iya dulu pernah ada yang request bikin 24 jam terpunggung udah terlaksana dengan tidak sengaja kita 24 jam di dalam mobil lebih paling nanti tidak sengaja kita 24 jam di dalam mobil jadi sepertinya kita sekarang mau pulang ke rumah ya Kak beli lagi ke rumah terima kasih ya teman-teman sudah sudah apa Kak? jangan melamu dong sudah subscribe, like, comment, and share terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dan sekarang kita mau pulang aja ke rumah karena udah siap kita pulang ke Bandung aja saur 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 kita nyampe Semarang agak teman-teman kita udah nyampe di rumah udah hampir yang berapa nyampe di rumah? misalnya 9 pagi-pagi jadi kemarin kita gak jadi nginep di Cirebon karena hotelnya semuanya penuh kita pulang sini istirahat-istirahat area mantep banget tau Satri tidur ya istirahat yuk kita mau istirahat ya doh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax